Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Setelah diamanatkan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahayanto berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan terkait sertifikat tanah, sengketa lahan, sampai dengan penyediaan lahan di IKN. Setelah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional pada pertengahan Juni lalu, Hadi Cahayanto membeberkan target, tantangan, hingga strategi dalam mengurai masalah agraria dan tata ruang di tanah air. Pihaknya akan fokus menyelesaikan tiga persoalan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni agar program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sertifikat ini dilanjutkan. Kemudian menyelesaikan konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Dusantara. Mantan Panglima TNI tersebut menyampaikan bahwa dirinya akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ATR Kepala BPN, dibulai dari identifikasi hingga penyelesaian masalah. Selain itu, Menteri ATR Kepala BPN mendekankan pentingnya komunikasi sosial dalam menyelesaikan masalah agraria di tanah air. Pendekatan ini juga kerap ia terapkan saat menjadi Panglima TNI. Ya, memang perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terrealisasi sebanyak 80 juta. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria, dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan. Ada tiga itu ya Pak? Ada tiga, tapi saya langsung bilang, ah ini saya kira mudah dengan manajemen pertempuran, manajemen perang. Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Nah, itu sudah kemarin dalam satu minggu sudah saya laksanakan, dan di tiga tempat semuanya berjalan normal dan selesai masalah di daerah. Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan, sejak resmi menjadi orang nomor satu di Kementerian ATR BPN, dirinya telah beberapa kali terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung, dan menyelesaikan persoalan pertanahan di tengah masyarakat. Menteri Pohukam Mahfud MD mengatakan, Balai Rehabilitasi Narkotika mendukung penerapan keadilan restoratif dalam prakara tindak pidana narkotika. Dengan balai tersebut diharapkan tidak hanya mengatur tataran normatif dan konseptual belaka, tapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, bahwa Balai Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Nabza Adiaksa mendukung penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkotika. Mahfud mengatakan bahwa kejaksaan sudah memulai tonggak bersejarah dan pihak manapun untuk dapat memfasilitasi pendirian balai rehabilitasi sebagai upaya bersama dalam rangka menyelamatkan generasi muda. Rehabilitasi itu untuk memulihkan penyalahguna narkotika dengan harapan setelah selesai menjalani rehabilitasi, penyalahguna dapat pulih dari ketergantungan pada narkotika, pulih secara fisik, mental, dan dapat diterima kembali di lingkungan sosialnya. Itulah filosofi lembaga pemasyarakatan tadi. Jadi kejaksaan agung itu bisa berperan dalam restoratif justice. Sebelum mereka masuk, itu melalui perkara-perkara tadi yang disedukatikan, atau sesudah mereka masuk. Atau karena kejaksaan agung itu eksekutor. Atau sesudah mereka keluar. Itu semua bagian dari upaya pemasyarakatan yang untuk konteks hari ini diberi payung namanya restoratif justice untuk korban penyalahguna narkoba. Menko Paul Hukam Mahfud berharap bahwa pembentukan balai rehabilitasi Adi Yaksang sebagai penerapan keadilan restoratif yang tidak hanya diatur dalam tataran normatif dan konseptual belaka, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Pemirsa tak kurang dari satu minggu, perayaan Idul Adha akan tiba. Berikut informasi Direktora Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan tips kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan teliti dalam memilih hewan kurban. Direktora Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kanal Youtubenya memberikan tips kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga kebersihan diri. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan ketika membeli hewan kurban, yakni memastikan hewan kurban tersebut memiliki SKKH atau sertifikat veteriner dari dinas yang menyelegarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Kenali tanda klinis dan pilihlah hewan yang sehat. Hindari berpindah-pindah lapak dianjurkan cukup untuk mengunjungi satu lapak dalam satu hari. Hal tersebut dikarenakan manusia dapat menjadi media pembawa virus PMK dan menularkannya kepada ternak lain. Dan tips terakhir, yakni dianjurkan untuk melakukan pembelian hewan kurban secara online. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Unong menyatakan sarana promosi melalui gitalikasi menjadi bagian penting bagi pelaku ekonomi kreatif. Hal ini disampaikan langsung dalam penyelenggaraan Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia 2022 yang berlangsung di Tegal, Jawa Tegah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Unong dalam apresiasi kreasi Indonesia di Tegal, Jawa Tengah mengungkapkan bahwa Kemenparekraf terus melakukan berbagai cara untuk meningkatkan daya jual produk pada pelaku ekonomi kreatif dengan melalui promosi digitalisasi. Selain untuk mendorong daya beli masyarakat, kehadiran Aki juga sebagai cara untuk mengkampanyekan bangga buatan Indonesia dengan target menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru pada 2022 serta 4,4 juta di tahun 2024 mendatang. Menteri Pariwisata juga menyampaikan bahwa dalam menjalankan setiap usaha para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif harus menjalankan konsep 3G yakni gercap, geber, dan gaspol yang saat ini sedang dijalankan oleh sektor pariwisata. Selain 3G tersebut, Menteri Sandiaga juga mengingatkan agar setiap pelaku usaha memiliki 4A seperti kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas sebagai bentuk etos kerja yang mampu membawanya mencapai kesuksesan. Pada kegiatan tersebut, Menparekraf juga yakin bahwa dengan diadakannya apresiasi kreasi Indonesia yang menyasar ke 16 kabupaten kota di Indonesia ini mampu menjadi wahana promosi yang efektif sehingga diharapkan ekonomi masyarakat dapat meningkat. Gercap, gerak, cepat. Mau sukses? Harus gercap. G yang kedua, geber. Geber singkatan dari gerak, bersama. Enggak bisa sendiri-sendiri, bersilaturahim. Karena di balik silaturahim ada rezeki yang melimpa ada umur panjang. Gerak, bersama. Gercep, geber, dan terakhir apa? Gaspol, garap semua potensi termasuk online. Gaspol. Pupirsa sebanyak 93.608 jamaah haji regular dari 13 yang berkasih telah berada di Makkah, Arab Saudi. Namun terdapat 21 orang tercatat meninggal dunia saat berada di Tanah Suci. Hal ini berdasarkan data terbaru haji 2022 yang disampaikan oleh Wawan Junaidi selaku PLT Kepala Biro HDI Kementerian Agama. Wawan Junaidi selaku PLT Kepala Biro HDI Kemenang dalam siaran pers yang mengungkapkan sebanyak 240 kelompok terbang telah tiba di Makkah, Arab Saudi. Terhitung sejak Senin 4 Juli 2022, sebanyak 93.608 jamaah haji reguler dari 13 embarkasi telah berada di Tanah Suci. Ada pun terdapat 118 jamaah yang dirawat yang terdiri dari 97 jamaah dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan 21 jamaah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Wawan juga menjelaskan jamaah yang wafat bertambah satu orang dengan jumlah keseluruhan jamaah wafat sebanyak 21 orang. Menjelang puncak pelaksanaan wukuf, pemerintah Indonesia mengimbau kepada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan secara maksimal dan memperhatikan ketentuan manasik haji sebaik mungkin. Sehingga sampai hari ini, jumlah jamaah wafat sebanyak 21 orang. Kondisi cuaca di Makkah Al-Mukarromah dan sekitarnya, saat ini dilaporkan rata-rata suhu tertinggi 37 derajat Celcius. Kami tetap menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Jangan menunggu haus untuk minum. Tidak memaksakan untuk selalu sholat di Masjidil Haram. Tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di dalam ruangan maupun ketika berada di Masjidil Haram. Pupin Sausajedah, kami akan kembali dengan informasi dari BNPB mengenai ketangguhan lokal masyarakat Gunung Berapi bertutup. Sampai jumpa di video selanjutnya.